Intro Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Ibu Acep di channel youtube Depurma Acep Di video hari ini saya mau share ide jualan yang sangat menguntungkan dan juga enak banget Mau tahu cara buatnya seperti apa? Yuk ikuti langkahnya Di sini saya ada wadah, di dalam wadah ini saya tuangkan 250 gram tepung tapioca atau setara dengan 1 per 4 kilo Tuangkan 3 sendok makan penuh tepung teriku Beri 1 sendok teh garam sama 1 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi Gunakan yang rasa sapi ya teman-teman, supaya lebih gurih Saya masukkan 1 batang daun bawang yang saya iris tipis-tipis Tuangkan 210 ml air panas yang mendidih Tuanginnya sedikit demi sedikit saja, sambil diaduk-aduk seperti ini Kemudian ini kita aduk, supaya hasilnya maksimal Saya mengadoninya atau menguleninya dengan menggunakan tangan Ini uleni sampai kalis ya Nah ini hasilnya seperti ini, lalu kita mau bentuk bulat-bulat Karena sarung tangan yang saya gunakan ropet, jadi saya pakai tangan seperti ini dan sudah saya cuci bersih Ambil sebagian adonan, lalu isi dengan suiran ayam Kemudian bentuk bulat-bulat seperti ini Untuk isiannya bisa disesuaikan dengan selera Kalau teman-teman suka pedas, bisa diisi dengan ayam mercon, sosis atau baso tumis mercon Nah lakukan terus ya, sampai selesai Sementara itu sebelumnya saya sudah didihkan air Kemudian ini kita rebus sampai acinya ini dia mengapung Kalau sudah mengapung, itu tandanya sudah matang, siap diangkat Nah ini sudah matang, kita angkat Selanjutnya kita mau bikin kuah pedasnya Di sini saya pergunakan ada 5 cabai merah keriting Lalu 3 siung bawang putih 2 siung bawang merah Dan 5 cabai merah rawit Kalau mau tambah enak sih bisa tambah kencur ya Ini kita haluskan Kemudian kita tumis bumbu halusnya Sampai wangi Kemudian tambahkan air sesuai selera saja Saya pergunakan 500 ml air Tambahkan 1 sendok teh garam Kemudian 1 sendok teh kaldu sapi bubuk Kalau untuk dijual lebih enak menggunakan kaldu bubuk rasa sapi ya teman-teman Supaya pedasnya itu makin mantap dan juga warnanya itu lebih merah meronyoi Di sini saya masukkan bubuk cabai, 1 sendok makan Kemudian aduk, masak sampai mendidih Kalau sudah mendidih seperti ini Kita tuangin deh Masak sekitar 8 menitan saja Kemudian siap kita sajikan Koreksi rasanya ya, jangan lupa Untuk penyajiannya saya pergunakan mangkok plastik seperti ini Bisa juga dengan stereofoam Karena kita mau jual 5.000 rupiah Jadi, satu mangkok ini bisa diisi 5-6 bakso aci atau 7 Disesuaikan dengan ukurannya ya teman-teman Karena ini menurut saya juga ukuran yang saya bulat-bulatkan itu agak besar Jadi teman-teman bisa diperkecil lagi Taburi dengan bawang goreng sama jeruk limau Untuk memperkecil modal, teman-teman bisa pergunakan mangkok stereofoam ini Cuma untuk mangkok stereofoam ini tidak bisa langsung dipergunakan seperti di mangkok plastik yang saya pergunakan ini Jadi, kalau misalnya mau pakai stereofoam Teman-teman bisa membungkusnya lagi dengan plastik Baru bawahnya dialasi dengan stereofoam Siap deh untuk dijual Nah, ini dia basuh acinya sudah jadi Enak, pedas, mantep banget Satu mangkok ini bisa teman-teman jual sekitar 5.000 rupiah Dengan ada isiannya tentunya Isiannya bisa bermacam-macam Tulang rangu Atau sosis bakso Atau isian mercon juga boleh Disesuaikan dengan modal masing-masing ya Dan misalnya untuk variasinya bisa ditambahkan somai Atau otak-otak Tapi harganya bisa lebih dari 5.000 rupiah Yang pasti disesuaikan dengan modal teman-teman yang pergunakan ya Karena di daerah itu pasti berbeda-beda Sampai disini dulu resep dari Ibu Acep Semoga bermanfaat Dan bisa menginspirasi teman-teman di rumah Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Terima kasih sudah menonton video ini Selamat mencoba dan sukses selalu Terima kasih sudah menonton